Intro Welcome back to my channel Karena semuanya ada disini Jadi di video kali ini Gue mau ngasih tau ke kalian Step-step supaya muka kalian Glowing dan kebiasaan Apa sih yang bisa bikin kulit kalian Glowing atau bikin Ngerusak kulit kalian Tonton terus sampe abis, jangan di skip dan jangan lupa Untuk like and subscribe my channel Dan jangan lupa hit me on my social media Linking down below So langsung aja mulai ke tutorialnya Step yang pertama adalah menjaga kebersihan muka Dan yang paling sering kalian lakuin Pasti adalah pegang muka kalian Pake tangan kalian C'mon guys, tangan kalian tuh kotor banget Kalian tuh setiap hari pasti pada pegang hp Terus benerin rambut Terus kalian harus pegang muka kalian Pake tangan kalian Sekarang tuh banyak banget teknologi Yang namanya tisu Jadi kalo kalian mau bersihin muka kalian Kayak ngapus keringetan Yaudah pake tisu Jangan pake tangan Oke Dan dari mana-mana Kalo kalian nyampe rumah Bersihin muka Sebelum tidur Bersihin muka Tapi Jangan terlalu sering bersihin muka Misalnya Kalo kalian di rumah Mau beli kacang Ke warung Terus pulang Puci muka Terus gue mau 10 menit lagi Kalian mau beli Cemilan lagi ke warung Terus pulang bersihin muka Itu It's no 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 Kalian jangan kayak gitu-gitu juga Amat Iya kan Jadi maksud gue Menjaga kebersihan disini adalah Pertama Jangan Pegang muka Pake tangan kalian Pake yang namanya tisu Nah buat kalian yang berponi nih Kalo kalian kan suka ada kayak Poni rata tuh kayak banyak jerawatan Itu kan karena rambut kalian tuh Udah ada keringet Udah ada debu Nempel Abis itu ditempel di muka Ya jadilah jerawatan Jadi Kalo kalian berponi Ada baiknya menjaga kebersihan ya Dijepit aja rambutnya kalo ke sekolah Gitu Biar gak jerawatan Oke Nah terus Kalo kalian dari mana-mana Terus kalian mau tidur Please Bersihin muka kalian dulu Baru deh kalian tidur Jadi jangan biarin Kalian tidur Ada debu Nempel sedikit Aja Jangan Emangnya bener ya Kebersihan itu bikin kulit bagus Please percaya sama gue Kalian bisa buktiin Kalo kalian seminggu Tidur Dalam keadaan muka kalian Penuh makeup Penuh debu Kalian tidur Dan next minggunya adalah Kalian bener-bener Bersihin muka Baru tidur Pasti kalian bakal ngerasain Efeknya Kalo kalian tidur Bersihin muka Yang bener Terus tidur Itu bakal keliatan banget Kok bedanya Percaya sama gue Jadi Bersihin muka Atau menjaga kebersihan muka Penting banget Nah yang kedua adalah Eksfoliasi Eksfoliasi juga gak kalah Pentingnya sama menjaga Kebersihan kulit Kenapa? Kalo kalian gak Di eksfoliasi kulit Percaya Percaya sama gue Muka kalian bakalan Dekil Iuh Karena Kalo misalkan Tiap hari nih Kita bersihin muka Pake sabun cuci muka Atau pake susu pembersih Atau pake Face oil gitu Untuk kalian yang dibersihin Pake minyak Atau pake tisu pembersih Itu ngebersihin muka Cuman di permukaan kulit Sedangkan kalo kita pake face scrub Itu ngebersihin kulit Sampai ke dalam-dalam Dan yang gue pake adalah Dari Sun Eve Yang apricot Ini untuk mengecilkan pori-pori Dan untuk kulit berminyak Gue pake ini Kalo misalkan kalian K Itu harganya kayak agak mahal Seratusan Yang murah apa ya Yang murah gue pake Sari Ayu Mata Tilaar Yang lemon Yang untuk kulit berminyak Itu harganya cuman 20 ribu Itu juga bagus Dan produk lokal Ah perlu gak sih Emang pentingnya eksfoliasi Coba deh kalo kalian pake Lulur di rumah Kalian coba lulur Sebelah sini Dan yang satunya lagi Gak dilulur Terus kalo kalian udah selesai dilulur Dibilas Terus kalian giniin Pasti bakalan beda banget Karena yang satunya Dekil Yang satunya bersih Gitu Tapi geng Zaman dulu Sebelum gue mengenal Apa itu face scrub Gue pake lulur badan Buat di muka Tapi kalian jangan niru ini ya Kalo kalian punya kulit sensitif Karena di gue Sama sekali gak ngefek Kayak jerawatan Atau beruntusan Jadi kadang-kadang Sampai sekarang pun Kalo misalkan gue gak punya Face scrub di rumah Kalo gue luluran Yaudah gue taro juga aja di muka Gitu Tapi itu gue loh ya Kalo kalian Kayak kulitnya sensitif Jangan dicoba ya Nah yang ketiga adalah Pelembab Kenapa? Karena pelembab itu penting banget Berapapun usia kalian Kalian harus banget pake pelembab Supaya muka kalian tetep bagus Dan ternutrisi Bukan wajah aja Tapi kulit badan semuanya juga Bayi aja Pake namanya baby cream Berarti Kulit bayi aja dirawatkan Masa kalian yang udah remaja Bahkan udah dewasa Gak ngejaga kulit kalian sih Pokoknya Kalo kalian pake pelembab itu Banyak banget manfaatnya Bukan sekarang doang Tapi jangka panjang Manfaatnya Kulit jadi gak gampang keriput Kulit Bahkan yang kulit berminyak aja Harus juga pake pelembab loh Kenapa? Jadi logikanya gini Gue pernah denger Dari salah satu beauty vlogger Luar negeri Yang ngomong kayak gini Walaupun kulit berminyak Kalian harus pake pelembab Kenapa? Jadi Di dalam kulit kita itu Terus memproduksi minyak Tiap saat kan Jadi kalo misalkan Kalian pake pelembab Pada saat Mau memproduksi minyak Tuh kayak Si kulitnya ngomong Eh ini udah ada minyaknya Gak usah diproduksi Jadi mereka nyari Yang kulit yang gak ada minyaknya Jadi tuh Pelembab yang nempel di muka kita itu Kayak minyak Pura-pura gitu Jadi kalo misalkan Minyaknya mau diproduksi lebih Oh yang ini udah ada Kita cari lagi deh Kulit yang gak ada minyaknya gitu Logikanya sih gitu Dan Make sense sih Menurut gue Apa yang dia ngomong Tapi gue lupa Siapa yang ngomong Pokoknya dia vlogger dari luar negeri Pelembab juga bukan berarti Kayak cuman Moisturizer doang Pelembab juga termasuk Yaitu adalah masker Jadi jangan males Malesan untuk maskeran Karena masker itu juga Memberi vitamin Memberi makanan ke kulit kita Kan tiap hari kita selalu Kayak kena debu Polusi udara Make up Jadi jangan lupa Untuk kasih makan juga Kulit kamu Dan masker itu adalah Salah satu makanan Buat kulit kamu Selain moisturizer Nah yang keempat Adalah sunscreen Kenapa ini penting banget Karena Gue selalu bilang Kalian jangan males Pake sunscreen Kalian jangan males Pake sunscreen Karena apa Karena gue nih Pengalaman gue tuh Udah umur 25 tahun Dan gue Zaman dulu Kayak belum kenal Pake sunscreen Itu fungsinya apa Untungnya Zaman dulu tuh Gue selalu pake Yang namanya Pons Pons itu kan suka ada Kayak Udah ada SPFnya Dan SPFnya juga Cuman 15 Dan itu juga Sudah cukup Jadi minimal SPF untuk sehari-hari Itu adalah 15 Dan ini Gue punya 30 Dari Emina Dan ini harganya juga murah Cuman 20 ribuan Tanpa 30 ribuan Gue lupa Pokoknya ini gak nyampe 20 ribu Dan ini bagus Dan gue yang kulitnya berminyak Gak bikin muka gue Kayak minyakan Ini bagus banget Dan kalo kalian rajin Pake sunscreen Percaya sama gue Kalian gak bakalan nyesel Di Umurnya udah tua Flag-flag Gak bakalan ada Percaya sama gue Mungkin kalo kalian yang keturunan Berflag Gak akan terhindari Si flagnya Tapi seenggaknya Akan berkurang Kalo kalian pake sunscreen Dan yang kelima adalah Ketelatenan dan kerajinan Kenapa? Karena Seberapa mahalpun Sunscreen yang kalian Eh sunscreen Skincare yang kalian punya Kalo kalian gak telaten Gak rajin Kalian gak pake tiap hari Kalian cuma pake 3 hari sekali Seminggu sekali Sebulan sekali Gak bakalan ngefek Jadi Mau mahal Mau murah Skincare yang kalian punya Kalian harus Telaten Kalian harus rajin Baru deh kulit kalian Dan bakal glowing Oke geng Segitu dulu Video dari aku Untuk kali ini Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Dan jangan lupa Untuk komen di bawah Kalian mau video apa lagi Dan sambil jumpa Di video berikutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa